Ya, ini dia pertandingan finalenya Champion Sepak Bola antara tim Orangnya dan Jambol Marah segera dimulai! Kedua kesebelasan sudah siap di lapangan! Oke, kick off. Bapak pertama, dimulai! Ya, tim Orangnya menguasai pertandingan. Ronaldo ini sendirian membawa bola dan... Lola, 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 lola! Sip, wasip, aku malah ikutan giring bola sih? Kamu kan wasip. Waduk, dok, 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 dok. Ini wasipnya dulu mantan striker apa ya? Ayo, ulangi lagi! Jadi double si Otan itu, kalau nggak salah, sekitar 13 atau 14 tahun yang lalu. Waktu itu, pertama kan namanya dunia binatang. Terus, pertama kali itu bukan karakter si Otan, tapi karakter si Dolvino yang luma-lumba itu. 6 bulan dari si Dolvino, tayang, akhirnya dibikinlah karakter baru si Otan. Otan itu orang Otan, binatang yang demik Indonesia lah ya. Sampai sekarang. Wee, cua keeep. Keren pake banget ya aksi band Jambul ini, teman-teman. Yang di rumah pasti ikutan tersepon. Nah, eh, terpesona kan? Kalau band dekilnya si Unyil mah lewat. Maaf nih, Nil. Otan harus berkata sejujurnya. Oh iya, kita kenalan dulu ya sama personil band Jambul ini. Yang pertama, ada si Omisang pianis. Bubu pada drum. Dan Elo, si gitaris dan vokalis handal. Mantap. Hai yang di rumah. Otan tebak kalian pasti salah fokus sama Jambul yang sobat-sobat Otan ini kan? Yup. Mereka ini adalah jenis ayam polan, teman. Untuk Otan ini karakternya itu adalah orang hutan, tapi kecil. Usianya itu sekitar 5 sampai 12 tahun. Tapi dia karakternya itu bandel, lucu, sok tau, terus tapi juga pinter gitu loh. Paman Penyelam, apa itu? Senar pancing. Kok bisa ada di belakang penyu sih? Sepertinya si penyu gak sengaja makan senarnya ya. Aduh. Cepat, Paman. Ditolong. Cabut senarnya. Pelan-pelan ya, Paman. Jangan sampai penyu kesakitan. Ya ampun. Panjang juga itu senarnya. Tuh kan benar. Si penyu makan senarnya. Terima kasih ya, Paman. Sudah menolong sobat Otan si penyu. Kalau dulu karena gak suka sama binatang melata ya. Jadi aku pikir yaudahlah binatang melata kalau misalnya mati juga gak apa-apa. Tapi sekarang setelah bertahun-tahun pegang siwatan. Oh ternyata ada fungsinya juga ya. Ada gunanya juga ya. Gak semua binatang itu merugikan kok. Ternyata ada untungnya juga ya. Dan binatang-binatang itu ternyata emang harus banget nih kita pelihara. Karena kan berguna juga buat ekosistem kita gitu. Nah kan, betul apa yang Otan bilang tadi. Salah sendiri gak dengerin Otan. Jadi lari kocar kacir kan? Tenang-tenang, jangan batik teman. Sobat Otan ini gak bermaksud jahat kok. Dia cuma iseng aja kalian main bersama. Maaf loh kalau kalian jadi kaget begini. Oh jadi ini penyebabnya. Rupanya kalian juga usil dengan saudara Otan ini. Lagi asik santai di pohon malah digangguin. Makanya kalian jadi dijahilin juga kan? Untung saja Sobat Otan ini baik hati. Dia gak sampai melukai kalian. Pesan buat teman-teman di rumah nih. Kalau ada monyet liar, jangan diganggu. Hal yang aku dapet dari si Otan ya. Kayak misalnya cara untuk melihara binatang peliharaan. Kan juga ada liputannya tuh. Nah jadi ada beberapa ilmu-ilmu tuh yang akhirnya aku ambil. Terus aku aplikasiin ke dunia nyata gitu. Karena aku juga punya binatang peliharaan. Aku punya kucing sama anjing. Jadi aku pakai deh apa yang didapet dari si Otan itu. Aku punya kucing namanya Kyo. Nama panggilannya Kyo Ndut karena dia gendut. Dia itu jenisnya Anggora. Tapi Anggora mirip main kun. Terus sebelumnya juga aku punya kucing namanya Sky. Anggilannya Sky Dut. Aku punya anjing. Anjingnya itu ada dua. Namanya Spike sama Palta. Itu buat jaga-jaga aja sih. Jaga rumahku. Otan, si Otan, si Otan selalu ceria. Bermain dan bergembira. Mengenal dunia binatang. Bersama si Otan. Bersama si Otan. Anjingnya kamu selalu proposewainya. ंatang. Terima kasih.